Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat membelajari mana pun anda berada salam jumpa lagi dengan saya Pak Edy Sugianto wa honor dan juga guru besar enak saya DNA Institute sekali lagi dalam video kali ini Pak Edy akan sharing-sharing mengenai dunia hobi ya ini terkait dengan speaker itu speaker Herman Kardon Onyx Studio 3 nah dalam video kali ini Pak Edy akan menunjukkan caranya bagaimana melakukan pairing atau menyambungkan atau memasangkan antara dua speaker Herman Kardon Onyx 3 agar dapat diputar bersamaan dengan satu device atau satu handphone umpamanya kan dia dapat diputar bersamaan jadi bisa menjadi stereo kurang lebih seperti itu oke ini Herman Kardon Onyx Studio 3 ini dua speaker kita langsung saja praktekkan ya biar cepat ya oke oke kita dari sini disini tombol power power ini juga power volume up volume down phone call dan bluetooth sama power volume up volume down phone call bluetooth sekarang kita cara pertama kita nyalakan power ya power kita nyalakan yang sini juga sama kita nyalakan nah sama setelah itu bluetoothnya kita nyalakan yang ini juga bluetoothnya kita nyalakan nah lihat dua lampu bluetooth kedap kedip ya selanjutnya adalah ini kita tekan agak lama tapi ada suara nah mencari speaker speaker pasangannya ini juga sama kita tekan agak lama nah keluar nah keluarkan ya suarakan jadi kita tekan agak lama sedikit sampai ini keregirnya diam karena keregirnya diam artinya dia sudah connect setelah connect dia akan keluar suara seperti tadi lulut seperti tadi ya suara tandanya kalau dia sudah connect dengan demikian dua speaker ini dapat kita putar bersamaan untuk satu device ya oke kita cek ya 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 kalau di HP kalau di HP salah satu juga kan muncul dua disini kan ada muncul dua ya ada muncul dua pilih salah satu aja sama ya salah satu aja sama oke kita putar jek jek ya dari sini sehingga keluar ya dari yang satu ini iya kan dua-duanya dua-duanya melakukan suara hanya dengan satu device liat bluetooth stabil diam bluetooth stabil diam Oke Oke sekarang kita bandingkan ya ini normalnya harmon card dan kalau dia single atau sendirian ini kalau bluetooth yang di HPnya di ofkan atau dimatikan ini otomatis biasanya akan mati Coba ini kita cek ya ini betulnya saya matikan saya ofkan nah walaupun di handphone saya atau di tak bisa ini bluetooth sudah saya matikan tetapi di sini bluetooth daripada harman kardon dua-duanya masih nyala itulah bedanya kalau pairing ya berbeda kalau dia single speaker atau satu speaker kalau satu speaker yang disini butuhnya dimatikan ini langsung mati Nah kalau yang pairing dua speaker atau lebih enggak begitu ya jadi matinya butuh ini tidak terpengaruh oleh yang ada di HP tetapi dia terpengaruh oleh sesama speaker ya jadi ini kita matikan mati otomatis ini butuhnya mati ya kan Hai udah seperti itu beda kalau cuma satu ya contoh ini ya Ini aja saya nyalakan yang ini nggak ini nggak yang ini nggak yang ini nggak nyala ini Bluetooth saya nyalakan Oke kemudian saya sambung dengan HP Oke, connect Kita nyalakan Nah, ini kan cepat sendiri kan ya Nah, yang ini posisi off kan Nggak saya nyalakan kan Nah, ini kan Ini kalau single speaker atau cuma satu speaker ya Dalam kondisi connect dengan HP Bluetooth nyala Iya kan Nah, ini kalau yang di HP ini Bluetoothnya kita matikan Kita off kan Bluetoothnya Nah, Bluetooth di HP kita matikan Di sini Bluetoothnya mati Power masih nyala Beda tadi kalau dua speaker pairing ya Kalau dua speaker tersambung atau pairing Walaupun di HP itu Bluetoothnya dimatikan Walaupun di HP Bluetoothnya dimatikan Tapi Bluetooth antara dua speaker ini masih nyala Itu ya Jadi, ketika dalam mode pairing Maka Bluetooth di speaker itu terpengaruh oleh Sesama speaker Tidak terpengaruh oleh device Daripada input audionya Atau smartphone-nya Atau HP-nya atau tablet-nya ya Tapi kalau sudah single Bluetoothnya dipengaruhi oleh Bluetooth yang ada di device-nya Kalau device-nya atau smartphone-nya input audio-nya dimatikan secara otomatis Bluetooth yang ada di speaker juga mati Tapi kalau pairing Ya, walaupun Bluetooth yang ada di HP dimatikan Bluetooth di keduanya tetap Nyala Dia baru terpengaruh kalau sesuatu ini dimatikan Begitu ya Mudah ya untuk melakukan pairing Atau Menjadikan dua speaker Suaranya bareng-bareng ya Tersambung, terkoneksi Dengan satu device input audio seperti ini ya Itu kelebihnya Terima kasih Mudah-mudahan manfaat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh